Jadi, lagi-lagi blunder, blunder, lagi-lagi, ya seperti ini, apa itu? JHT. Jadi dulu ada dana BPJS dibawah lari, gak tahu itu berapa triliun. Terus kemudian ada TASPEN, kemudian ada dana UMROH, bahkan ada dana haji. Hajinya batal, dana haji dipakai. Kemudian saya dulu pernah dengar ada dana Kota Amal, Kota Amal Masjid. Kemudian ada dana FISTRAVEL. FISTRAVEL itu dulu bermasalah, gitu kan, tapi asetnya, hartanya triliunan orang yang nabung ke sana itu disita negara. Terus apa lagi, ya? Sekarang Andesit di mana? Di Wadas. Nah, sekarang terbaru adalah JHT, Jaminan Hari Tua. Ya, saya gak usah berpanjang-panjang, tapi intinya secara ringkas itu di TV sudah rame, di media sudah rame, bahkan seorang hotman Paris sudah stres kayaknya dengan keputusan ini. Saya seorang doktor, saya ini kerja begini-begini-begini, tapi saya gak nalar ngikuti aturan yang sekarang ini, masalah JHT ini. Nah, itu uang rakyat, hak rakyat. Ya, sama dengan uang haji. Orang nabung sepeser, 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 sepeser untuk naik haji, nabungnya setahun, dua, tahun, tiga, tahun, empat, tahun, lima, tahun, sepuluh tahun nabung, eh, tiba-tiba uangnya dipinjam. Gak peduli yang punya uang ikhlas apa gak ikhlas. Pokoknya dipinjam. Coba, mau gak diazab bagaimana negara ini. Nah, sekarang uangnya rakyat, uangnya buruh. Sampai kerja, ya. Kan setiap kerja kan dipotong sama tiap bulan. Itu wajib hukumnya, bukan sunnah. Bukan sunnah, wajib dipotong, 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 dipotong. Nah, nanti itu untuk hari tuanya sampean. Dikembalikan gitu. Nah, tapi sekarang ada peraturan baru. Itu gak bisa diambil sebelum saman umur 56 tahun. Apalagi ini, apalagi kalau saman mati sebelum umur 56 tahun. Ya, apa itu uang saman itu? Angus. Tidak berlaku. Jadi kemanakan, uang? Ya, kalau gak ke jembatan, jalan tol, infrastruktur. Ya, mungkin untuk nutup utang atau nutup apa. Wulalam. Korupsi atau wulalam ya. Ini terindikasi, diduga. Tapi intinya panas uang. Ya, ini panas uang. Rakyat yang gak tahu apa-apa jadi korban. Karena ini rezim ini, penguasa sekarang ini di dalam pikirannya utang, utang, utang. Korupsi, korupsi, korupsi. Ngutang, ngutang, ngutang. Tidak ada mesejahterakan rakyat. Tidak ada. Bikin proyek 10 triliun misalkan. Karena mangkrak dijual 4 triliun. Rugi 6 triliun. Gitu tuh. Terus begitu. Oke, kembali ke jahatnya tadi ya. Ya, bagaimana Allah gak marah gitu ya. Bagaimana alam gak murka gitu. Uang itu uang rakyat. Ya, jangankan triliunan. Spicer aja itu hisapnya berat. Dulu ada dulu, waktu kampanye itu katanya punya 3 kartu. Masih ingat teman, kartu sakti. Siapa yang punya kartu ini? Kalau saya jadi presiden, ini ada 3 kartu sakti. Pertama, kartu KIP. Kartu Indonesia pintar. Jadi, nanti kalau Anda punya kartu KIP ini, apalah, kuliah murah, sekolah gratis. Ini bisa membuat anak-anak Indonesia menjadi pintar. Tidak ada pintar. Yang kedua, kartu sembako sehat. Eh, sembako murah. Siapa yang punya kartu ini, Anda akan dapat sembako murah. Yang ketiga, yang aneh, Dek. Siapa yang punya kartu ini? Apa itu namanya tuh? Pengangguran digaji. Dengan kartu ini, Anda akan ditraining. Ditempatkan untuk kerja di mana-mana. Tapi, sebelum dapat kerjaan, dengan kartu ini, Anda bisa digaji, dapat tunjangan. Subhanallah. Nah, sekarang, kejadian seperti ini. Ya, rakyat dibuat susah secara struktural. Mulai dari BPJS dinaikkan dulu tuh, 100 persen. Pacek naik, BPJS naik. Apalah itu sekarang? Sekarang, minyak goreng langka. Wess, apalagi nih? Besok apalagi? Besok apalagi? Nah, ini tidak ada tanda-tanda untuk taubatan nasuhah, gitu kan. Tanda-tanda untuk muhasabah itu tidak ada. Semakin angkuh, semakin congkak. Nah, sekarang kita tunggu kira-kira bencana apalagi yang akan turun. Ya, setelah uang rakyat yang murni 100 persen, seribu persen bahkan, darah rakyat, diambil tanpa hak, ya, tanpa perasaan, gitu kan. Gimana kira-kira? Gimana kira-kira? Terima kasih.